Sering kita mendapatkan keluhan, kenapa saya sering terjebak dalam perbuatan maksiat. Ada beberapa faktor yang menjadikan seorang dia gampang terjebak dalam maksiat. Yang pertama, karena lemahnya iman. Iman seandainya meresap dalam hati seorang, maka akan merasakan manisnya iman. Dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Karena iman karakternya kata, Nabi, sekuat kuat taliman, orang yang mereka mencintaikan Allah dan membencikan Allah Ta'ala. Ketika seorang melemah imannya, maka melemah pula kebencian dia kepada apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Hingga akhirnya dia memperturunkan hawa nafsu dia. Yang kedua, ini kebodohan. Kebodohan terhadap Allah Ta'ala sehingga dia tidak muncul rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Atau kebodohan terhadap syariat agama Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan benar-benar merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Ta'ala. Kebodohan ini yang telah menjadikan seorang dia tampil bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah menamai orang-orang yang mereka berdandan dengan cara jahiliyah. Sebagai bentuk, ini penyimpangan disebabkan kebodohan mereka. Jangan anda bertabarut, berdandan dengan dandanan jahiliyah. Yang ketiga, banyaknya fitnah-fitnah. Banyaknya fitnah syahwat yang bertebaran di media. Bahkan di alam nyata, di televisi, di koran-koran, di majalah-majalah. Demikian pula syubhat dengan munculnya para penyesat yang menyebarkan dengan pemikirannya, dengan seminarnya, dengan bukunya, dengan ceramahnya. Yang keempat, yaitu dia tertipu. Tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Yang dia tertipu dengan ampunan Allah, anda nanti akan diampunkan Allah. Gampang nanti setelah itu anda beristighfar, anda bertobat kepada Allah Ta'ala. Bahkan, sebagian bisikan mengatakan, anda akan punya amalan soleh, nanti bisa menghapuskan keburukan anda. Ini bentuk ketertipuan, sehingga dia gampang terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dan yang kelima, yaitu dia bergaul dengan orang-orang yang rusak. Orang yang mereka tenggelam dalam syahwat, dan orang yang mereka rusak pemikirannya. Bergaul dengan orang yang falsik, seperti bergaul dengan penyakit yang rawan menular. Bergaul dengan orang yang memiliki pemikiran sesak, seperti dia menenggak racun yang bisa mematikan. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran sesak, seperti dia menonton!